Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemen Sos RI telah memberikan bantuan atensi di Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Bantuan ini ditujukan untuk para penyandang disabilitas, anak sekolah, dan juga para lansia dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal yakni Muntoha mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan terdiri dari berbagai macam bentuk. Pihaknya menyalurkan 22 alat bantu disabilitas dan juga 12 bantuan kewirausahaan. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Kendal juga memberikan bantuan hidup layak yakni berupa peralatan sekolah untuk anak sekolah, paket sembako untuk 18 orang lansia, serta 26 orang penyandang disabilitas. Ada pun bantuan alat bantu disabilitas yakni meliputi alat bantu jalan dan juga kursi roda. Sementara itu bantuan kewirausahaan mencakup gerobak beserta peralatan dan isi jualannya. Selain itu, ada juga etala selengkap dengan isi jualan seperti mie instan, gula pasir, dan juga barang-barang lainnya. Tidak hanya itu, bantuan peralatan usaha kerajinan topeng juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Atau permodalan berupa barang usaha yang nanti akan dimoneternya oleh petugas kami di lapangan, sehingga nanti kami akan tahu perkembangannya. Yang ketiga adalah bantuan hidup layak. Ini ada bantuan untuk anak sekolah, kena sekolah, lalu bantuan untuk lansia ada 18 dan bantuan untuk disabilitas ada 26 penerima manfaat. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para penerima dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Program bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang membutuhkan.